apabila terjadi nusul sang isri apa tugas sang suami yang pertama Allah mengajarkan mendidik membimbing kepada kita sang suami fa'iduhunna langkah pertama yang harus dikerjakan oleh sang suami ketika isri ini nusul ya dia enggak taat sama suami kita nutupan orat ah ngeri muka-muka orang pemajikan deh umpamanya suruh sholat sulitnya umpamanya yang pertama nasihati itu isri nasihat dengan cara bak baik berdua ya dengan ucapan yang indah yang menyentuh kedal kepada hati sang isri nasihati jangan nasihati di depan muka orang di depan hal layak jangan hal layak ramai jangan kan muk nasihati berdua ya meng bahwa nusul itu kamu kalau seperti itu nanti ya eh gugur kewajiban saya memberi nafkah kepada kamu kamu mendap dimendap dimurkai oleh Allah kamu bahaya nasihati dengan baik itu kemudian andai kata sudah nasihat berkali-kali tapi tetap seperti itu itu maka pindah tidurnya biasa kita tidur sama isri sekarang pindah kamarnya pindah ranjang biar sendiri itu isri enggak sama suaminya nah itu andai kata masih juga seperti itu tidak mau melaksanakan kewajiban terhadap sang suami yang ketiga didik dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak merusak tubuh anggahota is nangan tak sapu tangan eh irhabagurna ku sapu tangan eh irhabagurna atuh ya kade saya ulah nonyok nanya nampiling kekeng haram enggak boleh sang suami ya KDRT ya enggak boleh enggak boleh haram berbuat dolim tuh suami sampai mukul apalagi sampai berdarah apalagi sampai put patah kakinya atau patah tulangnya itu dosa suami seperti itu enggak boleh jadi dibolehkan memukul isri itu itu jika bermanfaat itu pukulannya juga disaratkan tidak merusak kepada anggahota tubuh sang isri kakartos kira-kira nah lamun ku sapu tangan dikitukan kumaha langsung getihan getihan mau potong mau kira-kira kira-kira turik bagur teh gitu harus atau dengan siwak dengan sih lalauunan karena suku nak kira-kira harik bagurna atuh neng teh gitu atasnya jadi jangan dengan pukulan yang keras sampai patah kakinya patah tulangnya itu dosa enggak boleh ya tidak boh le pokoknya sebetulnya kalau kita kita memberi apa nasehat kepada istri itu utamanya niat kita yang baik dari suami dengan penuh keikh gula bari kehul beri popo lotot ulah nganasehat dan menasehati istri itu dengan indah dengan merayuan yang indah supaya ya hatinya terobat obati kenapa kok dia seperti itu koreksi diri kita sang suami nah etapa pemajikannya tengah gue kakurin tanya kak orang non salah orang maka tanya kepada istri cikneng non kakurangan akang jeng kesalahan akang cok atau budget berbeda jelaskan atasnya seperti itu jadi sang suami juga jangan sombong saya yang paling benar nggak boleh barangkali ada kesalahan dari kita sebabnya kita akhirnya istri tidak taat kepada suami kontrol kita sang suami nanti lalaki lalaki haa gitu namun ayo napa maji kantri nah jadi kio maji kantri ngalah wan wai kontrol urang bisa ayo kesalahan disaha di urang mau jadi salah salah kinakartos nah itu ketika seorang istri sudah baik sudah taat ya kepada isang suami jangan cari-cari masalah lagi yang mau dikorek-korek doi wai pemajikan dia supaya itu bagur doi salah urang berarti kita berbuat do dolim terhadap istri kalau istri sudah baik sudah taat teruskan istiqamahkan kita tambah baik terhadap istri istri al-insan abdul ihsan manusia itu hambanya keba kebaikan coba urang lamun hadekah pemajikan insyaallah robah itu pemajikan nung goreng jadi hadekah urang lamun urang nuh hadekah pemajikan lamun ayo nak buyad abdi tetos saya kamu kontrol bisi lain karena Allah urang hadekah pemajikan orang lain karena yang dibagaran iwekubah majikan lain karena Allah nah itunya kontrol diri urang jadi ketika ada kesalahan dari istri kekurangan dari istri kepada kita jangan langsung kita koreksi istri tapi koreksi diri kita kemudian kita nasihati itu tentunya kekurangan istri tidak diketahui kecuali oleh suami suami kadang-kadang si istri dia tidak tahu kekurangannya ya kapangin aku sahak kusalaki gitu deh kasat kurangan salaki kadang-kadang teka pangih kumaneh nak kapangin aku sahak ku istri kubojo nak atas niri barat ciloh weciloh ciloh nudina soca urang ya teres kurang matu kapang ngi kapangin aku sahak kubatur gitu deh ciloh nudina soca batur teka pangih kumaneh nama kapangin aku sahak kurang gitu deh kekurangan urang kadang-kadang teka pangih kurang kapangin aku sahak ku bojo urang gitu deh kekurangan bojo teka pangiku urang ekte kami teka pangiku maneh nak kapangin aku saling menasehati ya jadi jangan ego mbong di nasihatan kupamajikan mbong di bejaan kupamajikan itu kesom bohongan jangan seperti itu menjadi orang menjadi orang harus mau menerima nasih nasihat karena selena mudah-mudahan Allah jadikan kita semua salihin salihah istri-istri kita salihah suaminya salihin keluarganya semua anak turunnya salihin salihah amin ya rabbal alamin wallahu alam israb wa ilaih marji wal ma'am